Hai Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin review pemakaian kali ini yang mau aku review adalah pemakaian dari storage mainan anak jadi storage ini aku belinya di Januari 2021 sekarang udah Februari 2024 jadi sudah sekitar 3 tahun pemakaian untuk video unboxing video perakitan nanti linknya bakal aku tulis di deskripsi jadi kalau bunda-bunda mau nonton tinggal di kunjungi aja di kolom deskripsinya ya Nah kita langsung aja ke reviewnya jadi untuk kelebihannya dulu storage ini menurutku kokoh banget udah pemakaian 3 tahun belum pernah aku untuk ngencengin murnya mencengin bautnya itu belum pernah tapi dia tetap kokoh terus selama tahun pertama dan tahun kedua itu di bagian atas sini itu aku pakai untuk rak buku full dari ujung sini sampai ujung sana di adek nimbrung nah untuk bukunya itu aku susun yang buku itu halo balita yang sebelah sana aku taruh di situ separoh sama aku taruh di kamarnya full 2 tahun aku taruh di atas itu itu lumayan berat dan dia nggak ada melewet sama sekali tuh di bagian sininya jadi termasuknya dia kokoh dan kuat banget nah untuk review kekurangannya itu menurutku satu kalau kita kurang dalam perawatan dalam penyimpanan dia bikin agak berjamur nih bun di bagian sini jelas nggak ya nih tuh di bagian sini udah agak berjamur nih ini bukan ya agak kotor juga tapi dia jadi apa ya bun di bawahnya tuh kayak ada gerinjil-gerinjilnya gitu loh tuh bagian sini ini nggak muncul di tahun pertama nggak muncul di tahun kedua tapi dia muncul di tahun ketiga setelah buku-bukunya yang dari atas itu aku kembalikan ke rak dan ini kosongan aja polosan aja kenapa aku pindahin karena si kakak yang perempuan anakku yang pertama dia itu kan senang mainan slime senang mainan plastisin gitu dia butuh tempat waktu itu udah aku sediain meja-meja kayak gini tapi dia merasa untuk ngambil mainan sama kesana tuh butuh waktu gitu butuh jarak untuk ngangkat-ngangkat butuh waktu juga jadi dia memilih untuk mainan langsung di atas sini nah kesalahanku adalah aku nggak ngasih dia alas jadi nggak dialasin dulu jadi dia langsung di sini nih mainan slimenya di atas ini ngadon plastisin di sini ngadon playdohnya di sini pokoknya dia mainan yang bentuk-bentuk adonan-adonan gitu tuh langsung di atas sini dia langsung ngempel di bagian atas tanpa dilapisin apa-apa waktu itu nah itu kesalahan aku terus yang kedua ini aku taruhnya tidak di deket jendela jadi dia termasuknya kurang terpapar matahari gitu taruhnya di deket tembok di kamarnya deket tembok dan di musim penghujan dia termasuknya lembab jadi itu yang memicu menurutku itu yang memicu dia jadi tumbuh jamur-jamur di bawah kayak gini aku nggak tahu cara benerannya kayak gimana apa mungkin harus dilapisin lagi atasnya pakai lapisan seperti ini biar agak lebih tebal dan menutupi jamurnya atau dibongkar atau memang nggak bisa diapapain juga aku nggak tahu itu kekurangannya tapi aku ngerasa kekurangan itu datang karena human error dari aku gitu di perawatan dan penyimpanannya kurang pas mungkin kalau misalnya Bunda tertarik mau beli seperti ini kalau penyimpanannya bagus perawatannya bagus dia bakal awet-awet aja karena yang dari keseluruhan kendalaku cuma itu yang di bagian atas yang sering dipakai untuk si mengadon-ngadonin mainan kalau untuk di bagian samping bagian bawah bagian belakang aman semua kemudian kita ke boxnya boxnya itu ada lima box besar ini udah dibongkar sama si kecil ada lima box besar dan ada dua box kecil nah untuk yang box kecil itu yang satu pecah pecah kok bisa pecah apa pecah sendiri apa gimana gitu itu balik lagi human error jadi ketika masih lagi mainan mainannya ditumplak kemudian yang ini ditungkapin kayak gini nah waktu itu ini terinjak sama orang dewasa kemudian tertimpa jadi keingjeknya di bagian sini karena mungkin kurang fokus ketika berjalan atau gimana keingjek keambrukan keambrukan badan orang dewasa jadi dia pecah yang satu langsung aku singkirkan waktu itu langsung aku buang karena takut berbahaya juga buat si kecil jadi sekarang storage-nya yang kecil cuma ada satu buat nyimpen ini nah ini storage-nya juga kuat banget boxnya kuat banget dia plastiknya juga tebel tadi mungkin di video tadi Bunda Anda lihat anak yang kecil dia nyopotin yang ini begitu dari sini dia langsung asal tarik terus langsung seperti itu itu mereka kalau nyopot selalu kayak gitu jadi copot brook banting copot brook banting gitu dan itu aman-aman aja dia boxnya yang kecil itu pecah memang karena hmm terinjak dan tertimpa badan orang dewasa ini dia jadinya pecah ini jual juga kok storage-nya secara terpisah tapi emang aku belum kepikiran untuk beli karena belum sempat juga jadi segini juga cukup makanya enggak aku tambahin lagi untuk beli storage yang kecil dari setelah pemakaian selama tiga tahun aku rekomensi produk ini untuk jadi rak mainan rak penyimpanan mainan si kecil di rumah ya lumayan bikin lebih rapi ruangan bermainnya terus untuk warna putihnya juga menurutku cantik ya tapi dengan syarat perawatannya mungkin harus lebih ekstra terutama yang di bagian atas sini kalau mau dipakai sekecil untuk aktivitas di atas sini slime play-doh plasticine apapun itulah melukis apapun itu ini dilapisin dulu dikasih lapisan dulu biar dia enggak lembab enggak rembes-rembes ke situ terus enggak lembab oke segitu aja video review pemakaian kita ketemu lagi di video review pemakaian berikutnya terima kasih sudah nonton sampai habis Assalamualaikum